Bule ikut orasi saat demo OJOL dan kurir online di Patung Kuda, pakai ikat kepala merah putih. Kejadian menarik saat demo OJOL dan kurir sejabodetabek di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis 29.8 siang ini. Dua orang bule menggunakan kaus putih dan ikat kepala merah putih, ikut berpartisipasi dalam demo tersebut. Keduanya bahkan sempat berorasi di atas mobil komando. OJOL sukses. Seru bule tersebut diiringi sorakan riuh dari para sopir OJOL dan kurir tersebut. Tak ada yang tahu nama kedua bule ini. Usai berorasi, keduanya membaur dengan lautan masa yang memadati Patung Kuda, lalu meninggalkan lokasi demo. Dalam demo ini, masa menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari operator yang mudah men-suspen hingga mengurangi potongan tarif. Demo OJOL dan kurir ini membuat jalan di kawasan Patung Kuda Macet. Polisi juga telah menutup Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Merdeka. Para pendemo berada di kawasan Patung Kuda. Mereka sempat menyetel lagu, bongkar, milik Iwan Fals. Beberapa pendemo tampak menyalakan flare. Sempat terjadi keributan saat aksi tersebut, namun langsung ditenangkan oleh orator. Sempat terdengar ledakan, diduga berasal dari petasan. Satu orang terlihat diamankan oleh polisi.